Putri pertama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur Alisa Wahid bercerita tentang kepedulian ayahnya dengan masyarakat Papua Gusdur merupakan sosok yang mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua Hal itu disampaikan Alisa dalam acara haul Gusdur ke-9 yang digelar di kediamannya, Ciganjur Jakarta Selatan Dulu sebagai presiden, saya harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Apa yang diharapkan saudara-saudara Irian Jaya, agar Irian Jaya tetap bagian dari Indonesia Kata Alisa mengutip ucapan Gusdur dalam sambutannya di acara haul Gusdur ke-9 Alisa menjelaskan, sejumlah tokoh Papua menemui Gusdur saat itu Mereka meminta identitas Papua dikembalikan Karena, pada Orde Baru nama Papua kerap dikaitkan dengan organisasi Papua Merdeka Mereka ingin martabat, harga diri sebagai orang Papua Disitulah Gusdur mengembalikan nama Papua Sampai sekarang masyarakat Papua menganggap Gusdur sebagai tetua mereka Ujar Alisa Alisa menegaskan, meski Gusdur kalah secara politik Namun ayahnya teguh dalam prinsip tidak mengorbankan rakyat untuk kepentingan diri sendiri Gusdur rela tak disukai banyak orang Bahwa tugasnya melayani rakyat, bukan rakyat melayani mereka Mari kita belajar dari jejak-jejak Gusdur, Pungkas Alisa Haul Gusdur ke-9 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional Mereka diantaranya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Jimli Asyidiki Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sar Panjaitan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Agus Harimurti Yudhoyono Mantan Ketua PSSI Agung Gumelar Pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang Kiai Haji Maimun Zubair Budayawan Sujiwotejo Dan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi Dan masih banyak lagi Kami akan selalu mengingatmu Wahai Pahlawanku Pembela Kaum Minoritas Pembela Kaum Tertindas 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 Pembela Kaum Tertindas